Hai Hai teman-teman di seluruh Nusantara pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan kulkas satu pintu dengan merek politron dan untuk kerusakan kulkas ini yaitu pada bagian freezernya ini tidak dingin sama sekali baik kita akan coba kita lakukan pengujian bagaimana kerusakannya disini untuk bagian freezernya tidak ada dingin sama sekali dan coba kita lihat di bagian belakang disini di bagian belakang kita akan coba lihat nah disini ada kompresor nanti kita akan coba cek di bagian pipa-pipanya ini apakah terasa panas dan untuk dapur pacunya menggunakan kompresor se-30 e-1 m kategorinya ini seperspuluh PK yang mana kita akan coba tes dulu ini saya coba aliri sumber dan saya rasakan untuk kompresor normal bekerja terasa ada getaran namun di bagian pipa untuk pipa tekannya ini sama sekali tidak saya rasakan panas kemungkinan ini tidak ada freon jadi saya akan coba buktikan apakah ada freon pada sistem nah ini setelah saya patah di pipa pembuangan ternyata tidak ada freon sedikitpun artinya ini betul-betul kosong tidak ada freonnya ya selanjutnya kita akan coba potong dulu ini untuk pipa tekan kita potong kita saya akan coba lakukan pencarian dimana letak kebocoran pada sistem ini nah ini saya menggunakan teknik ini untuk mencari kebocoran yaitu saya coba potong di antara kedua pipa tekan kondensor dan pipa hisap di bagian evaporator evaporator kemudian saya berikan ini sambungan pentil pengisian pada kedua masing-masing pipa yang nanti akan saya berikan tekanan pada kedua pipa kondensor dan bagian pipa evaporator ini nah begini saya berikan beberapa pentil disini ada pentil pengisian saya letakkan di bagian pipa kondensor dan disini ada saya letakkan pentil pengisian di pipa evaporator kemudian disini untuk pipa kapiler kita bisa potong saja di bagian sini jadi akan terbagi dua dua bagian dan kita akan langsung mengecek sekaligus terus di bagian mana letak kebocorannya apakah di bagian pipa kondensor atau bagian pipa evaporator untuk pipa kapiler ini sebaiknya kita kita tutup kedua ujungnya nah ini saya lakukan penutupan langsung pada kedua ujung pipa kapiler ini sehingga pada saat nanti kita berikan tekanan itu tidak ada keluar dari sini dan untuk teknik cara ini saya rasa cukup ampuh mengetahui kebocoran jadi tidak perlu waktu lama kita akan segera mengetahui dimana letak kebocorannya nah ini saya siapkan selang manifold ada selang warna biru dan selang warna merah dan selang warna kuning yang biru saya sambungkan di bagian evaporator nah ini saya pasangkan di jalur pipa evaporator dan yang merah selang warna merah saya konekkan ke pipa kondensor oke dan untuk warna kuning selang warna kuning saya sambungkan di pentil pendorong nah ini saya sengaja saya akan dorong menggunakan kompresor bawaan itu sendiri nah ini saya dorong nanti menggunakan kompresor ini sehingga akan ada tekanan dan kedua kerannya kita buka dulu untuk keran warna biru keran warna merah kita buka dan kita akan memberikan tekanan pada masing-masing selang selang manifold ini oke sudah terkoneksi semua ya siap-siap kita akan coba berikan tekanan nah ini saya coba aliri sumber dulu untuk kompresor agar mendorong baik sudah hidup mesin kompresornya dan disini jarum manifold sudah mulai bergerak menunjukkan dan yang perlu diperhatikan untuk tekanan pada bagian evaporator khususnya di manifold warna biru ini kita atur set di 100 PSI ya jangan sampai lebih dari 100 dan untuk kondensor kita set di 200 atau 300 PSI yang pasti kita betul-betul jaga dulu yang di bagian evaporator kalau bisa di maksimal itu teman-teman maksimal di 100 mungkin di bawah 100 tidak apa-apa tapi jangan lebih dari 100 ya oke kita set dulu untuk tekanan di evaporator baik ini kita lihat untuk tekanan pada pipa evaporator nah ini di 100 PSI ya ya di 100 PSI dan untuk kondensornya di 300 PSI nah ini kita akan amati di antara kedua jarum ini mana yang lebih cenderung turun nah disitu sudah yang mengalami kebocoran apakah di bagian evaporator atau di bagian kondensor nah kita amati nanti akan terlihat penurunan untuk pipa kondensor sepertinya konstan tidak ada penurunan sedikitpun dan untuk pipa evap sepertinya ada penurunan ini iya ada penurunan sedikit tapi kita akan coba cek amati lagi nanti apakah ada penurunan lagi ini setelah beberapa menit oh iya teman-teman ada penurunan cukup drastis tadinya 100 menjadi 80 PSI sedangkan untuk kondensor masih tetap di 300 PSI jadi kesimpulannya yaitu ada kebocoran di bagian jalur evaporator nah ini kita akan coba cek bagian evaporator ini apakah ada kebocoran disini kita coba lakukan pengecekan manual dulu pastikan mungkin kita bisa berikan air sabun busa sabun nah ini kita amati kita berikan tekanan masih dan disini sambil kita coba cek dimana kira-kira kebocoran tersebut nah ini saya coba cek dimana kira-kira kebocorannya ya disini saya berikan cairan sabun busa deterjen saya mencari kebocoran namun saya tidak menemukan sedikitpun gejala kebocoran disini di bagian pipa evaporator ini saya tidak menemukan gejala sedikitpun kebocoran dimana jadi saat ini belum ada saya ponis untuk pipa evap ini ada kebocoran tidak ada gelembung-gelembung sedikitpun saya perhatikan disini kemungkinan mari kita potong saja untuk bagian pipa ini untuk lebih pasti jadi untuk pipa nah ini sudah saya potong dan disini saya buntukan nanti kita las saja supaya untuk pengecekan apakah di jalur pipa itu yang mengalami kebocoran nah ini setelah saya buntukan saya las terus permanen kemudian saya akan coba berikan tekanan secara langsung di pipa ini apakah ada kebocoran ya kira-kira teman-teman baik ini saya berikan tekanan di 200 PSI dan spontan secara perlahan langsung menurun menurun sedikit demi sedikit nah ini sudah menandakan bahwa terjadi kebocoran di dalam sistem nah ini ada penurunan secara drastis ya tadi di 200 PSI perlahan-lahan turun nah ini kita perhatikan jadi kita sudah tahu pasti ini coba beberapa menit kemudian wah jauh sekali sudah meninggalkan dari 200 menjadi 100 ya oke dan untuk pipa kondensor aman stabil jadi sudah pasti ini kebocorannya di jalur pipa sini di dalam bodi ya teman-teman jadi kita akan coba modifikasi saja karena untuk pipa di dalam bodi tidak bisa kita ambal nah ini saya siapkan ini ini beberapa meter pipa seperempat dan beberapa meter pipa kapiler ini pipa kapilernya saya menggunakan ukuran 0.30 nah caranya ini saya langsung saja saya lubangi menggunakan obeng saya ambil titik di sini terlebih dahulu kemudian tinggal saya dorong perlahan langsung menembus ke bagian belakang ini teman-teman coba kita lihat nah ini sudah menembus nah jadi kita tinggal masukkan saja pipanya beserta pipa kapiler tadi nah begini saja saya buat saya tidak mau repot jadi begini saja saya rasa sudah cukup nah ini setelah itu saya akan coba berikan tekanan lagi apakah aman tidak ada kebocoran setelah terpasang pipa freezer nya nah ini di 100 PSI ya oke kita tunggu dalam beberapa menit nah ini setelah beberapa menit saya rasakan tidak ada penurunan sama sekali jadi untuk instalasi ini oke teman-teman ya tidak ada lagi kebocoran di bagian jalur pipa evaporator kemudian selanjutnya tinggal kita kembalikan saja untuk pipa ini kita sambungkan langsung ke pipa hisap dan ini untuk pipa tekannya langsung saja kita sambungkan baik teman-teman setelah saya sambungkan begini ini untuk pipa condenser sudah saya sambungkan langsung pada kompresor dan disini sudah saya berikan untuk pentil pengisian freon nantinya oh ini untuk filter saya lubangi guna memberikan lubang untuk masuknya pipa kapiler ini nah ini saya buatkan lubang terlebih dahulu tadi setelah itu saya masukkan nanti dan kemudian saya las nah begini sudah saya las oke dan disini saya buatkan lubang pembuangan udara karena saya akan melakukan vakum pemakuman yang mana untuk step ini untuk teman-teman tidak perlu mengikuti tidak dianjurkan lebih baik untuk proses vakum ini menggunakan mesin vakum ya teman-teman jadi proses vakum ini gunakan saja menggunakan mesin vakum untuk lebih aman baik saya akan melakukan proses pemakuman menggunakan vakum bodi yang mana untuk step ini tidak untuk ditiru dan ini saya menggunakan freon kalengan saja dan untuk proses vakum bodi ini biasanya saya lakukan kurang lebih selama 30 menit oke saya coba hidupkan mesin kompresornya oke nah disini ada hembusan angin jadi angin yang ada di sistem itu terdorong keluar dan proses ini kita saya lakukan kurang lebih selama 30 menit biarkan saja udara yang ada di sistem ini terbuang habis ya teman-teman nah ini saya jepit terlebih dahulu di bagian pembuangannya kemudian bisa saya langsung lakukan penutupan langsung pada pipa pembuangan ini nah ini saya coba lakukan penutupan pada pipa pembuangan oke saya akan coba masukkan freon tapi sebelumnya kita buang dulu udara yang terjebak kemudian kita bisa masukkan freon secara perlahan-lahan ke sistem oke ini proses pengisian freon sedang berlangsung oke tekanan sementara di 12 PSI saya rasa untuk tekanan 12 PSI ini saya rasa sudah cukup jadi proses pengisian freon ini saya rasa sudah cukup dan coba saya rabah untuk filter ini nah ini sudah terasa hangat artinya mantap teman-teman dan nah disini saya akan melakukan penutupan pada pentil pengisian ini ini saya langsung buka dan saya tutup sementara dengan tangan kemudian saya pasang nah ini sepuyer pada pentil pengisian oke kemudian saya rapatkan nah ini untuk teman-teman boleh untuk menutup secara permanen langsung atau membiarkan saja pentilnya tidak ada masalah nah ini filter dryernya sudah panas hangat baik teman-teman setelah selesai proses pengisian freon coba kita intip terlebih dahulu sedikit di bagian luang freezer ini bagaimana hasilnya oh ya saya rasakan ada sedikit terasa dingin disini ini sudah mulai jadi proses pembentukan salju sedang berlangsung mungkin ini membutuhkan waktu kurang lebih sekitar satu hari ya atau dua hari jadi untuk sementara ini biarkan saja saya tinggal dulu dan dalam beberapa hari akan saya kontrol oh ini matang gue ya ini bagus disini nah ini merata ya saljunya ada pasti dingin sudah disini ya kan iya mantap bu ada keluhan tidak ada eh ini kenapa mantap ini teman-teman sempurna proses pembentukan esnya dan sampai disini dulu teman-teman perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video saya selanjutnya sampai jumpa selamat menikmati